This is your wake up call Kembali lagi di acara wake up call Teman Ngobrol Dan hari ini kita akan Ngobrol-ngobrol tentang Makanan Siapa sih yang gak makan Tapi tahukah anda, makanan anda Mempengaruhi karakter anda Dan pas saat anda mampu Mengubah makanan anda, anda mampu Punya karakter yang lebih baik Nah, saya akan ngobrol Dengan Huki Dia seorang psikolog Dan sangat Lagi melakukan research Tentang bagaimana pengaruh makanan Terhadap innernya seseorang Maka disebut dengan intuitive eating Nah, ini akan menjadi Topik pembicaraan kita Bagaimana eating habit mempengaruhi karakter Atau intuitive eating Seperti apa, kenapa itu penting Nah, ini akan kita obrolin Kebetulan, udah bergabung nih Huki Dan ada Bu Fibra, halo Bu Fibra Oke, saya akan add on dulu Bersambung nih Huki Bersambung nih Huki Bersambung nih Huki Apa kabar juga Yudi Thank you Sehat, baik-baik juga Thank you Huki untuk waktunya Di sore hari ini Sudah meluangkan waktu Untuk jadi temen ngobrol Di Wake Up Call Edisi 70 Thank you banget Sudah meluangkan waktu Ya Ya, ini sekali Ya Dan hari ini kita akan ngobrolin Tentang makanan nih Wah, ini sesuatu yang seru ya Semua orang pasti makan gitu Cuman makannya bener atau enggak Nah, ini yang kita perlu bahas gitu ya Bahwa Makan Nah, ini yang kita akan bahas nih Tentang eating habit dan karakter Atau ya kita akan bahas dalam konteks intuitive eating Seperti apa itu Kenapa itu penting Dan bagaimana intuitive eating dapat membantu kita Untuk hidup yang lebih sehat Dan juga punya karakter yang lebih baik ya Itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita Di sore hari ini Oke, nah sebelumnya Mbak Uki, boleh share sedikit enggak Aktivitas hari-hari apa saja Ya Ya, jadi Halo teman-teman semua ya Yang sudah gabung di sini Terima kasih juga gitu ya Sekarang ini kita Akan ngobrol di kesempatan ini Jadi kalau ngomong kegiatan sehari-hari Ini sesuatu yang beda banget gitu ya Yang selama ini Saya kerjakan gitu Jadi memang background saya psikologi gitu ya Terus sampai sebelum pandemi ini Terus terang saya bergerak di bidang Pengembangan diri ya dan komunikasi gitu Nah kenapa kok tiba-tiba soal makanan nih ya gitu ya Nah ini ada ceritanya gitu langsung aja Jadi sekitar Januari tahun 2020 gitu ya Kenapa kok saya perhatian tentang eating habit ini gitu ya Sebenarnya tepatnya gitu ya Jadi tahun 2020 Januari Itu ayah saya meninggal dunia gitu ya Nah terus tinggal ibu saya Dan saya perhatikan gitu ya Mereka itu suami istri Yang punya metode diet gitu Dan dietnya itu Istilahnya di leading oleh ibu saya Dan modelnya adalah yang strict gitu ya Yang strict artinya gak boleh A, B, C, D gitu ya Yang paling buat saya tuh Waduh ini siksaan banget ya gitu ya Nah tapi ibu saya memang model perfeksionis gitu ya Dan ayah saya adalah seorang pendamai gitu ya Jadi kayaknya udah deh ikut aja demi selarasan gitu ya Nah itu singkat cerita itu udah bertahun-tahun mereka diet Dan ayah saya meninggal dengan yang saya concern adalah penyakitnya itu banyak banget gitu ya Nah saya saat itu mikir-mikir-mikir nih ada apa ya dengan eating habitnya gitu Nah singkat cerita setahun kemudian di Januari 2021 kemarin Saya itu tanggalnya saya ingat tanggal 14 gitu ya Tiba-tiba masuk UGD gitu ya Yang tadinya kok pusing-pusing nih pusing seminggu Biasanya juga langsung sembuh Kenapa saya tiba-tiba pusing terus gitu Singkat cerita masuk UGD Tapi saya tetap tidak mau masuk rumah sakit gitu ya Nah kenapa? Karena saya memang sejak 2002 itu saya memang mengurangi ya obat-obat kimia gitu Jadi saya seminimal mungkin gitu Jadi pada saat kemarin sakit itu di Januari itu Ada salah satu teman saya yang bilang Ini dong kak, kakak ini aja pakai jus sayur mentah gitu ya Nah saya, oh oke saya mau coba ini gitu Nah singkat cerita Jus sayur ini kenapa saya Mungkin buat teman-teman yang lain Oke-oke aja gitu Kenapa sampai yang begitu Apa namanya excited gitu Kenapa? Karena karena saya itu cara hidup saya selama ini gitu ya Itu kalau anak saya bilang Anak saya umurnya 25 tahun gitu ya Dia bilang, mungkin eating habitnya tuh ngaco dan ngawur gitu ya Dan gak sehat banget Ya kenapa? Aku cerita aja ya Saya sarapan tuh bisa sate kambing dan pakai nasi gitu ya Jam 10 tuh Nah itu bukan sarapan ya gitu Terus 2 jam kemudian 2 jam kemudian saya bisa makan padang tuh Makan padang dan nasi 2 gitu Saya bisa tuh Jadi bener-bener perutnya tuh sepertinya Kalau teman-teman bilang tuh perut naga gitu ya Itu isi tempat gitu ya Saya selalu bilangnya Ada kok tempatnya dimana nanti pindah sebelah sini Pindah sebelah sini gitu ya Dan itu saya bisa misalnya Dan saya sama sekali kurang suka sayur dan buah Jadi sayur dan buah tuh sedikit gitu ya Malam jam 11 malam mau tidur tuh Saya bisa lapar dan bisa makan yang full gitu Gak masalah Nah itu tadi Jadi eating habit saya yang sangat ngaco dan ngawur tuh ya Contohnya seperti itu gitu ya Jadi pada saat saya kemarin sakit itu Saya dengan jus sayur itu dalam waktu sekian hari Saya kemudian sembuh Nah yang saya puken sebenarnya adalah Tentang perubahan eating habit Ya Saya yang tadinya sebelumnya sangat menurut anak saya nih Buat saya sih biasa aja Karena saya gak punya masalah dengan tubuh terus terang ya Mungkin kalau ada yang pernah ketemu saya gitu Saya tuh tubuhnya cukup langsing gitu ya Dan juga puji Tuhan Alhamdulillah saya selalu sehat gitu Gak ada namanya kontrol dan lain-lain gitu ya Hanya satu yang saya cukup concern sebenarnya adalah Kata ibu saya yang perut saya yang gendut gitu ya Dan perut saya sih gak masalah Cuman ya oke deh kalau pakai baju yang agak ngepas gitu ya Kelihatan sih Jadi kayak udah seumur segini kok Kayak hamil gitu kan Jadi itu soal perut agak gendut itu Dan ternyata dengan saya merubah eating habit saya ini Ternyata perut saya jadi repes Jadi langsing gitu ya Dan ini saya sangat surprise Coba cari cara apapun ya Diet apapun kan gak ada yang ngecilin perut itu apa gitu Ada yang bilang Ini aja olahraga apa namanya push up Cuman saya bilang Hah push up gitu kan ya Terus coba Menghindari makanan apa sih Yang supaya perutnya jadi langsing gitu Kayaknya gak nemu-nemu juga gitu kan Nah itu goalnya tadi Tentang apa namanya Goal diet tadi gitu Itu yang saya repes sekarang Sejak Januari itu Yang saya kerjakan adalah Men sharing ya Tentang pentingnya Kita memahami Tentang eating habit Ya eating habit yang diterapkan untuk diri kita Kenapa Karena ternyata tubuh kita ini bisa kok berkomunikasi gitu ya Kita ini butuh apa Sebenarnya gitu ya Kita juga tujuan apa gitu Tubuh itu akan Yang saya alami nih Baru setahun ini Akan ngomong sendiri gitu loh Minta kita sendiri Berkomunikasi ya Untuk misalnya Oh kamu lagi perlu ini gitu Jadi akhirnya saya Oke kesadaran Kesadaran untuk saya akan ngurangin ini Terus oh kamu perlu ini nih Karena lagi capek gitu Saya geber yang ini gitu Jadi otomatis Akan balance gitu ya Dengan tadi Dengan cara Eating ini gitu Jadi kesadaran Yang saya lakukan Ya sharing Kemudian juga Mencari Makanan-makanan jenis sehat Yang dulu Tidak pernah saya Makan gitu Nah ini menarik ya Tadi waktu ada Mengatakan tentang Mbak Luki mengatakan tentang Eating habit gitu Nah artinya Dan kemudian saat ini Yang lebih banyak dilakukan Adalah sharing Terkait dengan Bagaimana aware Dengan makanan Dan makanan-makanan sehat Apa yang diperlukan Oleh tubuh ini gitu ya Ini saat ini Yang lebih banyak dilakukan Oleh Mbak Luki ya Jadi di saat ini gitu Nah tadi Waktu Mbak Luki mengatakan Eating habit Dimana terjadi Perubahan eating habit Boleh share sedikit Perubahan seperti apa Yang terjadi Sebelum kita masuk Ke intuitive eating nih Karena menarik nih Tentang intuitive eating ya Ini satu term yang baru Bagi saya gitu Kalau intuitive Kalau misalnya di bidang Apa Dunia perhatian Intuitive coaching Terus kemudian Kepribadian yang intuitive Itu udah sering dengar gitu Tapi intuitive eating Ini something really new Bagi saya gitu Nah Tapi sebelum kesana Tadi waktu terkait dengan Eating habit ini Dari Mbak Luki Ada Sifting seperti apa Tadi yang makan daging Jadi sekarang kurangin gitu Atau gimana gitu Boleh share gak Pengalaman Ya Transisinya ya Transisinya itu ya Memang sih Bayang aja ya Awalnya memang pasti Something yang badan nih Kayaknya gak enak banget gitu ya Nah Jadi Di awal-awal Yang saya rasakan Dari yang Sarapannya selalu nasi Dengan full itu gitu Terus saya Mencoba untuk Nah intuitive eating Adalah mencoba sesuatu Yang tidak pernah Kita lakukan gitu Yang saya lakukan apa Saat itu adalah Sarapannya Buah Gitu Nah Saya punya Punya ini ya Punya apa namanya Stigma gitu Sarapan buah bikin mules gitu ya Ibu saya selalu bilang Sarapan tuh harus Di Di apa Landasannya harus Bahasa Jawa Dilandasi dengan nasi gitu ya Oke Nah Jadi Itu mindset ya Udah mindset Waduh Mules Tapi saya tetap lakukan Saya makan buah-buahan Mau pisang Kalau langsung Yang jeruk Saya juga minum air Apa namanya Jeruk pun juga Nanti mules gitu Makanya saya enggak sih Makanya pisang Kemudian jus sayur mentah itu Gitu ya Terus Sama telur Telur rebus gitu Sudah cuman itu Ya kadang Kalau pas lagi Apa namanya Lagi komplit gitu ya Saya kasih salad Apa-apa gitu Tapi kalau saya sibuk Cukup itu aja Saya terus beraktifitas Dan itu ternyata Sampai jam Setengah 12 12 tuh saya kuat Gitu Awalnya memang gak kuat Awalnya Waduh nih Agak-agak nih Gak enak Laper Dan itu ternyata proses Ya proses transisi Makanya saya sarankan Ke teman-teman Kalau memang Mau merubah Tadi ya Transisi Think habit Itu pasti ada Gak enaknya Jangankan itu ya Kita mau merubah Misalnya tadinya Bangun siang terus Terus mau bangun pagi Enak gak sih Ya kan Kan gak enak Apapun Kalau kita mau melakukan Perubahan tuh Pasti ada transisi Gak enaknya Ya kita coba aja Biasanya sekitar 3 minggu lah Seminggu pertama tuh Saat Emang gak enak banget Gitu ya Tapi sampai 3 minggu itu Sudah bisa transisi Dan saya Menguji cobakan Ke teman-teman juga Coba deh Menurut mereka juga Betul sih Dalam waktu 3 mingguan Oke Kalau misalnya Dicoba tadi Ini kebetulan Misalnya Saya mau menyarankan Ke teman-teman Perubahan dari Artinya Poin penting Perubahan dari Eating habit Atau ke Intuitive eating ini Ini kita bicara Masih dalam konteks Makanannya dulu ya Sedikit makanannya dulu Apakah berarti Perbanyak sayur Perbanyak jus buah Mengurangi nasi Atau apa Biasakan ada rumus Seperti itu ya Walaupun nanti Mbak Ruki akan Mengatakan bahwa Oke rumusnya mungkin Jangan terlalu diperhatikan Atau apa Tapi saya pengen tahu Apakah ada rumusnya Atau gak ada Iya Nah ini Makanya ini Akan jadi terkait Sama karakter nih ya Jadi Jadi kalau Seorang yang Karakternya Contoh ya Seperti ibu saya Tadi yang saya cerita Sangat strict gitu ya Dia tuh sangat Perfeksionis Soal diet Jadi apapun Pokoknya sampai Dia tuh Kalau ke restoran Itu bawa minyak Coba minyak Minyak goreng Sendiri Itu ya Kalau dia berkunjung Rumah saya Udah jelas lah Semua menu Di rumah saya Itu jadi berubah Gitu saya mikir Kok saya jadi gini ya Tapi yaudahlah Ibu saya Datang Jadi menghargai Jadi menunya Ada dua jenis Satu yang dietnya Beliok Satu yang Saya yang ngaco Tadi gitu ya Nah itu sampai Begitu Begitu Perfeksionisnya Gitu kan Nah Dan Tadi Ada Saya Misalnya Karakter orang-orang Yang memang Gak bisa seperti itu Salah satunya Saya sebenarnya Saya gak bisa banget Kalau diatur yang harus Perfeksionis Gitu gak bisa Saya orangnya Tipe yang Senang Senang observe Terus belajar Saya senang explore Terus uji coba Itu gak bisa Diperlakukan seperti itu Karena pada saat fail Kadang Waduh Ini juga jadi gak enak Ini perut saya mules Gitu ya Nah itu juga Oke Berarti nextnya Akan saya kurangin Atau enggak Gitu Nah termasuk Jus Misalnya sayur Mentah ini ya Dan buah-buahan ini Saya juga Ada yang bilang Misalnya timun Bikin kembung Gitu ya Waktu saya sakit itu Tapi saya pikir Sebenarnya itu kan Karena tadi Mungkin di mindsetnya Saya udah sampai Bawa sadar Bahkan gitu Kalau timun Bikin kembung Akhirnya saya tetap Saya cobain makan Ternyata Enggak juga Enggak masalah Gitu Oke Nah jadi sebetulnya Soal jenis Pilihan Ya Foodnya itu Itu Bisa Kalau menurut saya Bisa fleksibel Gitu tergantung Dari Ya selama ini Kalau saya bilang Selama ini Kita yang Kita hindari apa Gitu Ya Kita bisa aja Uji coba Yang selama ini Kita hindari Bahkan Gitu ya Dicoba aja Jadi jangan Apa tergantung Dengan pola-pola Diet yang Harusnya A, B, C, D Harusnya Ini gak boleh Ini boleh Gitu Jangan terlalu Tertapok Dengan itu Oke 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 Tidak muncul Dalam benak saya Pertanyaan Kan Terutama proses Transisi ya Itu kan Biasa proses Godaan itu Tinggi sekali Untuk berhenti ya Apalagi misalnya Begitu Misalnya Misalnya Utenta Saya perlu Biasa Biasa Makan daging Terus kemudian Sekarang ngurangin sayur Efeknya kan Gak langsung Itu kan Gak langsung Itu kan pasti Ada momen tertentu Baru kemudian Oh kita dapetin Efeknya nih Nah Cara Mbak Luki waktu Mengubah Proses Transisi ini Apa yang dilakukan Untuk Akhirnya Oh ya ini bener nih Gitu Karena Moses tadi Gampang kita Untuk kemudian Ragu dan berhenti Kan Oh kayaknya gak cocok Apalagi misalnya Rapat terus Atau apa Gitu Nah gimana Saya biasanya Mencoba Proses itu Dengan Mencoba sedikit Porsinya sedikit Itu yang saya lakukan Termasuk sekarang juga Kalau lagi Emotional eating Contoh misalnya Dulu tuh saya Kalau namanya Kepengen Itu sampai Kepeluhin Saya rumahnya di selatan Di Lebah Bulus Sampai di peluhin pun Kujalanin Gitu Kalau soal Makanan Betapa saya itu Dulu Waduh Ego Atau emosi saya Itu Bener-bener Harus tersalur Gitu ya Nah itu Saya bisa seperti itu Dan Tadi misalnya Pengen Empe-empe Gitu Saya akan cari Yang paling enak Kata orang Lagi Keren Gitu ya Saya bisa Jalanin Kemana pun Nyetir Gitu Malam hari Gak peduli Gitu Dan terus makan Sebanyak yang saya Mau Nah Nah itu Nah kalau sekarang Itu udah Gak lagi Gak seperti dulu Sekarang Ya Tadi Kalaupun memang Akan mencoba Tapi porsinya Kecil Itu rasanya Ternyata Sudah cukup Gitu Nah ini terkait dengan Ukuran kita lapar Dan Kenyang kita Nah ini juga Nanti Intuitik-intik juga ada Jadi kita nih Sering tuh Gak bisa Ngupur Karena kenapa Kita dari kecil Terbiasa Dari orang tua kita Makan tiga kali Jam sekian Misalnya pak sarapan Itu harus jam tujuh Makan siang jam dua belas Makan malam jam tujuh Malam Bener gak Itu satu Terus kedua Kalau saya adalah gitu Orang Jawa Ibu saya selalu Mengingatkan saya Makan harus habis Gitu Padahal Kadang-kadang Kan udah kenyang Gitu Ya dipaksain Pada sebenarnya Porsinya mungkin gak segitu Gitu ya Atau karena Kondisi tertentu Apa Cepat kenyang Karena tadi sebelumnya Udah makan apa Gitu kan Nah ini yang seperti itu Jadi akhirnya kita Tidak makan dengan Kesadaran Kita makan dengan Seperti robot Ya Tubuh fisik kita tuh Jadi kayak robot Gitu Oke Nah ini Kembali Artinya berarti Ini kalau masuk ke dalam Intuitik-intik Apa sih sebenarnya Intuitik-intik itu Apakah kita ini Tahu sebetulnya Tubuh kita Butuh apa Butuh makanan apa Butuh nutrisi apa Terutama ya Gitu Karena seringkali Yang terjadi adalah Ya tadi Rutinitas Satu Kemudian Nafsu Emosi Tadi Ya makan karena Emosi Makan karena Apalagi populat Tahu lagi trend Yuk kita makan Berbondong-bondong Gitu ya Ya boleh ada Itu sih gak apa-apa Tapi apakah memang Tubuh kita butuh Nutrisi itu Gitu kan Nah yang terjadi Seringkali adalah Kita gak tahu Bahkan gak kenal Bahkan saya sharing ini Ke ada Apa namanya Anak-anak milenial Anak muda gitu Gimana Tanta Caranya untuk tahu Bahwa Tubuh kita tuh Butuh itu Nah itu gitu Tantanya juga Baru belajar Gitu Jadi kita sebenarnya Gak perlu Gak perlu khawatir Atau Aduh Aku gak bisa Ini Yang penting kita Sudah mau membuka diri Gitu ya Untuk bisa terkoneksi Atau Tubuh kita Sudah bisa berkomunikasi Ya Untuk bisa Meminta ya Meminta bahwa Aku butuh Aku nih butuh Nutrisi ini Gitu Contoh nih Contohnya saya nih Sekarang bisa temukan Kalau saya lagi Kepengen banget Makanan manis-manis Ternyata kondisi eksternal Atau kondisi sehari-hari Saya tuh lagi Lagi stress Lagi tertekan Gitu Lagi 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 perlu penyeimbang Gitu Makanya kan coklat Dibilang coklat Mengurangi depresi Kemudian Anxiety Gitu ya Itu karena manis Penelitian gitu Tapi intinya Dengan begitu Saya kemudian Saya ngerasa nih Kalau sekarang ini Kalau saya lagi gak pengen Makan apa-apa Yang tiba-tiba Celing gitu Itu kayaknya Batin saya tuh Lagi stabil gitu Nah Jadi mulai Oh oke Terus Kalau saya tanya lagi Ke tubuh saya Kamu butuh apa Gitu kan Misalnya Habis pergi Capek banget Oh butuh daging Gitu Terus saya Pesen daging Misalnya ke restoran Gitu Oke Saya makan daging Terus nanti langsung Yang tadi kepala Cenut-cenut Itu langsung sebuh Gitu Dan juga amazing Oh ternyata Bisa gini Gitu ya Tubuh kita bisa Menyampaikan Gitu ya Secara intuitif Tadi Dan asal kita diem Kemudian dengerin Gitu ya Badan lagi gak enak Apanya gitu Nanti akan Muncul Gitu Gitu Dan kalau memang Misalnya Waduh pengen banget Gula Misalnya ya Saya sekarang punya solusi ya Gulanya gula sorgum Gitu ya Yang G.I. nya rendah Gitu Jadi terus akhirnya Otomatiknya juga Kita akan mencari Solusi-solusi Gitu ya Yang memilih Meminimalisir Gitu Meminimalisir Konsekuensi Yang membuat Kurang sehat Atau tidak sehat Oke Kal Pertanyaan simple Bagaimana caranya Meningkatkan kepekaan Untuk mampu Mendengarkan tubuh ini Gitu Karena itu Challenging ya Menurut saya Itu satu hal yang Challenging Untuk mampu Mendengarkan tubuh ini Gitu Banyak orang yang terlalu sibuk Ya Lakukan aktivitas Melakukan ini Melakukan itu Bla 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 Gitu Bagaimana kita Mampu Meningkatkan kepekaan Untuk mampu Mendengarkan tubuh ini Nah ini Ini juga perlu latihan Apapun Makanya tadi Untuk sampai Misalnya pengambilan Keputusan pun Untuk kita bisa Mendengarkan intuisi Kan juga perlu Latihan Termasuk juga ini Tentang makanan Juga sama Sebetulnya Caranya sebetulnya Dia diem Gitu ya Jadi kalau Contoh nih Saya Kalau misalnya Mau ke restoran Pengen makan apa ya Nanti Ya saya coba diem aja Kalau memang Situasinya Memilih restorannya Tapi kalau makanan Ini Milih makan Udah di restoran Milih makanan apa ya Saya coba Diem dulu deh Kira-kira apa Gitu ya Oh ya memang Saya butuhkan Nutrisinya Gitu Dan biasanya Kalau sudah mulai Berproses Kitanya sudah Connect Itu nanti Lebih cepat Gitu Lebih cepat Dan Kalaupun Kita maksain Sesuatu yang Gak matching Gitu langsung Ya contoh Misalnya Aku udah kebanyakan Daging nih Gitu Kalau dulu Saya gak punya Kepekaan itu Terus Gitu Kate kambing Padang juga Yang jeruan Semua Gitu ya Wah pokoknya Udah gak ada Gak ada Sama sekali Kontrol Kalau sekarang Gak langsung yang Kayak Eh jangan Jangan Gitu Dari dalam tuh Udah kayaknya Langsung Ayo di balance Dengan yang lain Nutrisi lain Gitu Sayur Tambahin Terus di rumah Saya misalnya lagi Gak enak badan nih Aduh badanku gak enak banget nih Kayaknya mau Mau flu atau mau pilak Langsung saya Jusnya misalnya Sayurnya dua Dua gelas Gitu Gitu aja Iya Padahal saya juga Belum Belum kayak teman-teman lain Yang begitu enjoy Dengan Jus sayur mentah Itu juga Enggak Saya juga minum yang Gelap 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 Pokoknya Yang penting Gue sehat Gitu Gitu Saya ada Oke Dua pertanyaan Tapi Setelah itu Dua pertanyaan Yang ini dulu ya Pertama adalah Terkait dengan jus sayur Tadi denger berapa kali Boleh share sedikit Gak maksudnya Jus sayur ini Apa saja ya Iya Jadi Sayur itu kan Macem-macem ya Dari referensi yang saya baca Tuh kan ada warnanya Bahkan Mejiku Hibiniu Jadi warnanya macem-macem Ya Ada yang warna Mejiku Gak pernah Eh dulu jaman sekolah Pernah dapet pelajaran gak Yang jelas Kalau Sayur itu ternyata Kayak misalnya paprika Paprika tau kan Warnanya Ya itu kan Merah gitu Orange juga Maksudnya Jenis-jenis Warna-warna Nah Saya Itu kan Berproses juga lah Gitu ya Mau milih warna Apapun Tapi yang saya ambil Pertama adalah Karena saya baca Juga referensi Sayur yang warna Ijo tua Itu nutrisinya Bagus banget Gitu Dan memang selama ini Saya memang gak Makan itu Gitu Gak suka Gitu ya Yang sampai Kalau orang lain Mungkin Aduh Udah ngerasa Gak enak badan nih Kalau gak makan Sayur gitu Kalau saya biasa aja Gitu Makanya saya konsen Bikitu gitu ya Dan saya kemudian Baca Referensi Gitu Ternyata memang Jus sayur Mentah Yang warna Ijo tua Itu emang bagus banget Gitu Nah itu contohnya Macem-macem Mau sawi hijau Apapun Sebenarnya Bagus Gitu ya Nah Yang perlu kita Konsen adalah Kadang-kadang Wah katanya ini Kalau ini bikin Asam urat Terus ini bikin Kembun Ini bikin ini Itu tuh yang Sering Saya setelah sekarang Banyak teman-teman yang Akhirnya Minta dibikinin Atau minta Minta coba Gitu ya Kadang order ke saya Saya bikin Tapi saya selalu Ini terdiri dari Misalnya 4 jenis Gitu ya 4 jenis Sayur gitu Terus Mereka Oh saya gak boleh Karena ini Ini yaudah Karena dia juga Pikirannya bahwa Misalnya contoh tadi Bikin nanti Kembung Misalnya timun Terus ini Nanti Darah rendah Malan Kalau seledri loh Ini udah darah rendah kok Makan seledri Yang gitu-gitu Yaudah Gak dipakai itu Karena itu kan Udah mindsetnya Tapi kalau Dicarankan Sebenarnya kita gak perlu Seperti itu Karena ternyata Saya yang tadinya Punya mindset Bahwa timun itu Bikin kembung Pada saat saya Terapi Yang saya sakit Itu parah sebulan Ternyata Gak ngaruh Ternyata baik-baik aja Sampai hari ini Saya juga Gak masalah Penasaran Mbak Luki Ada gak Jus Sayur tertentu Untuk sakit Misalnya Anggap Asam Yang paling sekarang Itu lagi Trend kan Asam lambung Gert Itu juga ada Jus Sayur tertentu Untuk bantu Menyembuhkan Hal seperti itu Gak sih Terus terang Kalau saya Pembelajarnya Belum sampai Sedetail itu Jadi Kalau terang Untuk yang Gert Memang ada Yang ahlinya Di IG-IG lain Banyak sekali Yang sudah tahu Komposisinya Tentang Untuk Khusus itu Gak sih Kalau saya Belum sampai Itu Tentang penyakit-penyakit Tapi intinya Yang saya Saya juga baca-baca Contoh Misalnya Ternyata Tauge itu Tauge Tau kan Kecambah itu Kecambah itu Kecambah ijo Yang keluar Akarnya itu Itu vitamin C Lebih tinggi Dibandingkan Dibandingkan jeruk Nah Ya itu Makanya Waktu sakit itu Saya Di juice Itu Tauge Emang rasanya Agak-agak gimana Tapi itu Saya minum Itu satu Terus kedua Kentang Kentang mentah itu Ternyata Menyerap racun-racun Dalam tubuh Nah itu Kalau di juice Juga bagus banget Nah itu Yang benar-benar Terus saya coba Jadi saya itu Kalau baca Langsung saya Oh oke Dan Terus saya membaik Itu waktu Sebulan saya sakit Itu Ternyata Saya pakai itu Kentang Mentah Di juice Itu Saya minum Terus Tauge tadi Juga Dan sayur-sayur Tadi Itu Itu Artinya Kalau ada teman-teman Yang mau konsultasi Ke Mbak Luki Terkait dengan Juice Sayur yang cocok Sama dia Juga Boleh dong ya Boleh banget Boleh ya Iya Atau ngerubah Ini Gimana cara yang ngerubah Tadi eating habit Transisi eating habit Itu kan juga Pengasih banget Karena Ternyata ada Bahkan ada Penelitiannya ya Bahwa kita nih Kalau bangun tidur Jangan langsung Diberi beban berat gitu Di pencernaan kita Harus pelan-pelan gitu Ya Makanya pagi itu Harus yang enteng Yang soft gitu Baru siang tuh makan Yang mulai Karkohidrat Gitu ya Protein Baru sampai sore Makan lagi Yang makan malam Malam itu Kalau saya ditutup Dengan juice lagi Jadi mulai soft lagi Gitu Jadi itu Supaya pencernaan kita juga Ya kita sayang lah Sama pencernaan kita Gitu ya Jangan terus kita Apa Kita kejam gitu ya Dengan digeber Nah ini nanti Pertanyaan sebelumnya itu Sebelum saya lupa Tadi Kan intuitifnya Kita belajar mendengarkan Kedalem ya Nah Misalnya Ngambil contoh saya gitu Mbak Luki Misalnya Kan saya habis makan Saya pengen makan lagi Gitu Nah Saya tahu Bukan Artinya gak tahu sih Tau atau enggak Tapi Ada Saya yakin ada orang Yang keselamakan Dia makan lagi Padahal sebenarnya Mungkin itu gak sehat Itu gak baik Nah Ada kemungkinan gak Tapi bagi Bapak Kalau gue gak makan Kalau saya gak makan Bete gitu Misalnya Moodnya jadi apa Nah Ada kemungkinan gak Orang jadi salah denger Gitu Misalnya Maksud saya Salah mendengar Signal dari tubuh Gitu Yang tadinya misalnya Sebenarnya udah cukup Tapi karena mungkin Ada rasa tertentu Yang di tubuh Dia artikan Ini sebenarnya Masih perlu makan Atau sebenarnya Dia salah mengartikan Gitu Mbak Luki Ya Itu bisa jadi juga Emosional eating itu kan Emosional eating Ya Jadi kan Ya sama mindset juga Contoh nih misalnya Mindset tentang Jadi Nah ini Ini yang perlu Justru saya butuh ini deh Kalau ada yang mau sharing gitu Saya mau aja Karena dari Yang saya baca gitu Ternyata nutrisi Nutrisi-nutrisi tertentu itu Dari misalnya Daging Dari sayur gitu ya Itu Sebaiknya Itu Tidak seperti Empat sehat lima sempurna Yang kita makan Makan Protein gitu ya Dan Dan apa Nasi gitu ya Kemudian ditutup Dengan buah Itu Itu gak seperti itu Jadi Kalau menurut Ada sebuah referensi Justru buah itu Akan lebih diserap Lebih cepat Jadi sebelumnya Gitu Jadi justru daging Menurut penelitian itu Daging itu Baru diproses itu Baru diserap Sekian jam gitu Oke Nah yang seperti itu Kan berarti Tubuh kita Nah Apakah sistem Pencernaan kita Itu sama ya Seluruh manusia Kan logikanya Memang sama ya Gitu kan Tapi apakah Kita jadi harus Merubah Tadi susunan Urutan makan Gitu ya Kan Urutan makan tadi Contoh misalnya Kalau kita udah terbiasa Makan misalnya Pembuka Gitu ya Terus makan yang utama Penutupnya adalah Buah gitu Berarti sekarang ini Harus dirubah nih Buahnya harus pertama Baru tengahnya Makan berat Gitu kan Apakah harus seperti itu Nah ini saya juga belum Menemukan nih Risetnya seperti apa Gitu Nah termasuk tadi Misalnya Sudah kenyang kok Masih lapar lagi Gitu ya Nah itu Apakah memang Lapar betul Tubuhnya butuh Yang kedua Apakah Penyerapan usus Tadi kan kita sempat Ngobrol Usus yang ternyata Mengalami kerusakan Itu ya Jadi usus itu kan Ada Bentuknya kan ada Itu tuh Kayak Yang Itu kan yang Nyerap ya Nah Kalau kita ini Makanya tentang gluten free Itu juga Perlu dipelajari ya Kalau kita nih Makan yang udah gak benar Itu si Itu Apa sih namanya Saya lupa ya Usus itu tuh Jadi kayak rontok Iya Itu tuh rontok Terus akhirnya Penyerapannya jadi Cuman sedikit Karena bagian-bagian Itulah yang Nyerap Nyerap nutrisi-nutrisi itu Gitu Nah tadi Makanya kalau Dia masih Kok ya Kayak saya dulu Tingkat kelaperannya Eh tingkat kekenyangannya Kayaknya kok gak ada Gitu ya Di dalamnya ada naga Apa ya Gitu ya Jadi Makan banyak Kayaknya tempatnya ada Aja gitu Nah itu Apakah memang benar Apa Tubuhnya butuh itu Gitu kan Apakah Tadi ada Something wrong Dengan sistem Pencanaannya Kan gitu Nah itu Perlu Kita memahami Diri kita sendiri Berlian Gitu juga Oke Oke Ya Ini Benar Jadi artinya Terus kemudian Tadi saya jadi Terbesar juga Selain sistem Pencanaan Juga perlu Mengenal secara Emosional ya Tadi Yang sempat Di awal juga Mbak Luki Mengatakan Misalnya Saya butuh gula Karena misalnya Lagi stress Jangan-jangan Juga keinginan makan Ini secara Emosional Lagi ada masalah Jadi bawahnya Lapar terus Yang tadi Batu Tenang Gitu ya Itu juga Ternyata Mempengaruhi Jangan-jangan Itu juga sebenarnya Sebuah signal Dari tubuh Terkait dengan Kondisi mental Atau kondisi batin Seseorang Mungkin gak sih Seperti itu Betul Mungkin sekali Karena memang Jadi pelarian Jadi makan Sebagai Di drawer Misalnya pelarian Dari masalah-masalah Kan misalnya Dulu saya juga gitu Jadi kalau Misalnya Ah makan deh Gitu kan Terus memil Kan ada juga tuh Yang Apa maaf Kejaan laptop Gitu kan Terus sambil Memil Terus tau-tau Habis Gitu kan Nah itu kan juga Makan dengan Tanpa Kesadaran Gitu ya Nah Sebenarnya Perutnya Udah 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 Bilang Kalau Udah penuh Jangan lagi Gitu Tapi terus Gitu Nah Seperti itu Emotional Eating Gitu ya Oke Nah Berarti sebenarnya Kita bicara Intuitive Eating Kita juga Belajar Mengenali Atau aware Dengan Kondisi Emosi Tubuh Kita Ya Pasti Iya Iya Kambing Kambing Kalo dulu Saya Misalnya Sepuluh Tusuk Itu yang Lima Ati Kambing Gitu ya Kalo sekarang Tuh dua Atau tiga Udah Udah gak Kuat Gitu Udah 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 Cukup Gitu 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 Itu sih Contohnya Yang Jadi Kok Jadi Bisa Berubah Juga Gitu Porsinya Gitu Nah Itu bagaimana Mengenal itu ya Mbak Luki Maksudnya tadi Lapar Kenyang Lalu Kepuasan Apa Perbedaannya Apa Gitu Diantara Tiga Itu Gitu Karena Ya Menurut saya Itu juga Satu hal Yang penting Untuk kita Ketahui Apa sih Perbedaannya Antara Lapar Kenyang Sama Kepuasan Maksudnya Gimana Mbak Luki Iya Kalau Kepuasan itu Kan Masing-masing Orang Bisa Relatif Bisa Subjektif Jadi Gak bisa Kita ngukur Eh kamu harusnya Seporsi Gitu Udah Cukup Atau Misalnya Malah Menilai Orang Lain Kamu Makannya Banyak Sampai Sepuluh Tusek Kuat Sebenarnya Yang tadi Dua Aja Aduh Aku Udah Cukup Nah Itu kan Soal Kepuasan Seseorang Terhadap Sesuatu Gitu Nah Itu Sangat Relatif Gitu Nah Itu Apa Kita juga Perlu Menghargai Orang Lain Lain Ini kan Tentang Dan Menghargai Diri Sendiri Jangan Juga Terus Terus Jadi Udah Wah Ini Misalnya Wah Sayang Nih Harganya Mahal Makanan Gitu Terus Harus Dihabisin Itu Mama Biasanya Gitu Apakah Mama Yang Ngabisin Makanan Anak-anaknya Dan Keluarganya Itu Sebenarnya Satisfaction Dia Sebenarnya Mungkin Kepuasannya Udah Cukup Cuman Sayang Nih Makanan Mubasir Nanti Dibuang Nah Nah Itu Konsep Itu Udah Nggak Ada Gitu Termasuk Tadi Kenyang Dia Sediri Juga Mubasir Udah Kenyang Tapi Karena Sayang Terus Artinya Dia Lebih mencari Soal Kepuasan Bukan Soal Kenyang Dapat Dikatakan Kepuasan Dia Bukan Soal Kepuasan Makanannya Kepuasan Dia Menghabiskan Semua Itu Demi Tidak Dibuang Demi Memenuhi Ritua Atau Tradisi Dari Orang Tua Ya Bisa juga Contoh Misalnya Yang tadi Saya bilang Saya Punya Mindset Kalau makan Harus Habis Gitu Nggak Boleh Dan Itu Ternyata Dimanapun Mau Diambilin Orang Atau Ngambil Sendiri Pokoknya Harus Habis Itu kan Berarti Udah Mengabaikan Soal Kepuasan Tadi Misalnya Kalau kita Nggak terlalu Suka Mungkin Sate Dua Udah Cukup Tapi Kalau kita Suka Banyak 15 Mungkin Bisa Kan Gitu Nah Itu Oke Oke Kenapa Kita perlu Perhatikan Hal ini Kenapa Kita perlu Perhatikan Apa yang Kita Makan Tadi Soal Khusus Memperhatikan Soal Kita Punya Kesehatan Dari Khusus Kita Selain Kesehatan Apakah Ada Hal Lain Kenapa Kita Perhatikan Kali Nah Saya Juga Baru Concern Ini Setelah Januari Kemarin Yang Tadi Saya Cerita Saya Selama Ini Cukup Tidak Berduli Dengan Soal Makanan Dan Tubuh Kenapa Karena Saya Merasa Hidup saya Tubuh saya Baik-baik Saya Sehat 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 Ternyata Saya Ngalamin Itu Dan Akhirnya Belajar Tentang Tubuh Dan Makanan Nah Itu Dari Pengalaman Saya Tapi Kalau Untuk Sharing Ke Teman-teman Semua Saya Pengen Sharing Kita Tubuh Kita Terdiri Dari Mind Body Soul Diri Kita Terdiri Dari Mind Body Soul Jadi Kita Mau Misalnya Kita Bodo Amat Terserah Tapi Ada Sisi Dimana Kita Tanda Petik Pejem Loh Tuguh Fisik Kita Dengan Kita Nggak Beli Atau Nggak Care Nggak Mendengarkan Bahwa Si tubuh Ini Udah Bilang Nyerah Udah Kenyang Tapi Kita Ego Kita Emosional Kita Wah Gue Kepeng Misalnya Sate 15 Tusuk Nah Itu kan Ego Jadi Mind Body Soul Itu Juga Penting Banget Saran Saya Kenapa Karena Kita Mesti Seimbangan Semuanya Itu Yang Mungkin Kalau Bicara Tentang Aku Nggak Pernah Diajarin Dari Kecil Contoh Saya Pun Seperti Itu Jadi Belajar Kapan Aja Memulai Nggak Masalah Saya Udah Udah Gini Anak Saya Udah Umur 25 Saya Memulai Untuk Eating Habit Tadi Walaupun Sebelumnya Masih Mindset Robot Tadi Makan Harus Sarapan Sarapan Harus Nasi Terus Makan Siang Jam Sekian Makan Malam Jam Sekian Dan Banyak Hal Yang Sudah Menjadi Sebuah Habit Sebuah Kebiasaan Dan Ternyata Mungkin Tidak Cocok Sebenarnya Dengan Saya Sendiri Teman Teman Mungkin Bisa Mulai Menggali Sebenarnya Cocoknya Apa Buat Saya Buat Diri Saya Terkait Eating Habit Termasuk Pemilihan Food Mungkin Itu Ada Orang Yang Sudah Belajar Ilmu Pengembangan Diri Mindset Tapi Tidak Berubah Jangan Makan Belum Sesuai Sehingga Kesulitan Berubah Ini Yang Saya Temukan Ini Saya Lupa Tapi Ini Konsen Saya Sangat Bagus Jadi Saya Itu Selama Perjalanan Segala Macem Apa Hal Pengembangan Diri Tentang Healing Saya Sangat Suka Untuk Mencoba Tapi Pada Tidik Tertentu Ada Saat Dimana Saya Ngerasa Ini Kayaknya Ada yang Stuck Contoh Yang Saya Rasakan Ada Perasaan Saya Kalau Happy Yang Benar-benar Full Happy Susah Kenapa Istilah Saya Template Saya Template Depresif Apa Ada Ternyata Setelah Saya Mulai Januari Kemarin Itu Saya Merasa Lebih Lebih Mudah Untuk Nyaman Lebih Mudah Merasa Damai Dan Satu lagi Saya Pengen Cerita Saya Coba Ke Anak Saya Jadi Anak Saya Itu Yang Kecil Umur 10 Tahun Dia Cukup Ekspresif Dan Kalau Dia Misalnya Stress Dia Yang Rungsing Langsung Terus Kontrol Emosinya Juga Agak Menurut saya Kurang Pada saat Dia Kecewa Dan lain-lain Nah Pada saat Saya Sakit Itu Saya Kemudian Ngajak Dia Yuk Kita Mulai Makan Sayur Mentah Itu Tadinya Juga Mau Tapi Akhirnya Dia Mau Dan Percaya Saya Percaya Setelah Itu Dia Mulai Full Dan Dia Mulai Istilahnya Kalau Orang Lihatnya Mungkin Mature Mulai Mature Tapi Kalau Yang Saya Temukan Ini Kayaknya Emosionalnya Itu Mulai Bisa Dia Kontrol Lebih Mudah Dia Kontrol Itu Yang Saya Rasakan Jadi Ternyata Mempengaruhi Juga Jadi Artinya Kalau Misalnya Ada Orang Yang Kenapa Saya Sudah Ikut Training Sana Sini Ikut Ini Tapi Masih Belum Berubah Jangan Jangan Perlu Dicek Juga Makan Sudah Memang Betul Nah Itu Saya Mau Coba Karena Saya Selling Sendiri Seperti Ini Jangan Jangan Mindset Susah Berubah Karena Karena Sudah Kan Ini Terkait DNA Kita Juga Kalau Sudah Tentang Makanan Itu Sudah Dicell Tubuh Kita Sudah Terbentuk Makanya Saya Sebetulnya Di Awal Itu Sempat Ada Keinginan Saya Untuk DNA Healing Sebenarnya Kalau Ngomong Yang Lain Dan Tidak Tau Kenapa Mungkin Sakit Ini Sebetulnya Sakit Saya Itu Adalah Jawaban Dari Pencarian Saya Tentang DNA Healing Sebetulnya Menarik Jadi Meluas Karena Ternyata Kalau Percaya Riset Kan Fisik Kita Karena Makanan Kenapa Menjadi Sangat Penting Untuk Kita Memperhatikan Makanan Yang Kita Masukkan Kedalam Tubuh Kita Dan Mulai Memperhatikan Signal Dari Tubuh Terhadap Makanan Makanan Yang Kita Makan Juga Artinya Kalau Tadi Saya Dengar Dari Mbak Luki Adalah Bahwa Pemikiran Ini Makanan Kita Juga Mempengaruhi Kita Punya Emosi Kita Punya Batin Kalau Kita Seperti Saling Mempengaruhi Main Body And Soul Tiga Tidak Saling Memberikan Pengaruh Salah Sama Lain Kalau Kita Udah Jaga Main Jaga Soul Tapi Body Makanan Atau Tidak Dijaga Sama Juga Akan Merusak Yang Lain Ya Menjaga Tiga Tidak Dan Ini Yang Hari Ini Topiknya Lebih Soal Makanan Menjaga Tubuhnya Kita Seperti Betul Nah Terkait Dengan Intuitif Dari Ada Nggak Cara Untuk Teman Teman Bagaimana Caranya Untuk Mempraktekan Intuitif Ini Ini Seru Kalau Teman Teman Yang Mau Coba Ini Agak Kontroversial Mungkin Saya Atau Teman Teman Punya Teman Teman Yang Kalau Diet Sangat Strik Gak Boleh Ini Gak Boleh Itu Gak Boleh Ini Itu Golongan Teman Yang Seperti Itu Ada Lagi Punya Teman Yang Wah Sama Sekali Gak Mau Diatur Suka Suka Gue Mau Makan Apa Nah Ini Ekstrim Lakutup Yang Ekstrim Ini Cara Ini Untuk Memahami Orang Lain Tapi Cara Praktek Ini Yang Pertama Adalah Coba Kalau Punya Buku Buku Diet Coba Ditaruh Di Lepengari Dulu Disimpen Dulu Nah Ini Karena Biasanya Dengan Adanya Model-model Diet Kita Jadi Oh Ini A Bikin Ini B Bikin Ini Konsekuensinya Nanti Contoh Timun Bikin Kembung Lemon Nanti Bikin Mules Gitu Dan Itu Semua Diet A Nanti Konsekuensinya Kadang Kadang Sangat Ada Yang Ritik Cara Gini Nanti Gini Gini Nah Itu Ditaruh Loh Mari Dulu Yang Pertama Yang Yang Kedua Nah Ini Mindset Mindset Kita Ini Contoh Misalnya Yang Bikin Saya Deg-degan Kalau Suatu Hari Dengar Orang Bilang Gula Itu Jahat Banget Gitu Saya Tiba-tiba Deg-degan Padahal Itu Belum Saat Saya Mulai Belajar Ini Masih Berapa Tahun Lalu Tapi Saat Itu Saya Masih Ngaco Itu Yang Ngaco Itu Biner Orang Seorang Itu Bilang Gula Itu Jahat Banget Itu Saya Kaget Itu Yang Tega Banget Sama Gula Padahal Gula 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 Jadi Yang Kedua Tadi Kalau Mau praktek Intuitive Eating Tolong Untuk Ini Yang Tadi Yang Ekstrim Pendapat Pendapat Itu Tolong Di Sama Taruh Lemari Dulu Jadi Coba Kita Feel free Kita Berdamai Dengan Segala Macem Yang Tadi Dikatakan Kambing Itu Bikin Asam Urat Gitu Nah Gitu Semua Coba Berdamai Dulu Kedua Yang Ketiga Tadi Merasakan Lapar Dan Kenyang Gitu Makanya Ada Pemata Coba Merasakan Sebenarnya Termasuk Kalau pagi Bangun tidur Apa langsung Laper Bisa jadi Mungkin Enggak Atau Mungkin Jamnya Jam berapa Gitu Tadi Saya Coba Makan Pisang Makan Buah Laper Lagi Jam Berapa Nah Itu Cara Kita Mendeteksi Tingkat Laper Sebetulnya Sampai Sejauh Mana Gitu Kan Ada Yang Laper Langsung Pusing Keliengan Gitu Ada Yang Masih Kerucuk-kerucuk Perutnya Gitu Kan Bertingkat Tingkat Kelaparan Gitu Coba Dirasain Terus Tingkat Kenyang Itu Yang Tadi Saya Bilang Sampai Titik Mana Sebetulnya Kita Sudah Cukup Karena Kadang-kadang Kita Makan Karena Habit Karena Kebiasaan Karena Memang Gak Enakan Sama Orang Kalau Gak Habis Gitu Kan Akhirnya Kita Sendiri Gak Tau Tingkat Kekenyangan Kita Sampai Titik Mana Itu Yang Penting Menarik Menarik Bahwa Kita Perlu Mengajak Tubuh Ini Baru Satu Ini Sebuah Kesadaran Baru Bagi Saya Mengajak Tubuh Untuk Mengenal Tingkat Kelaparan Laparnya Itu Ada Berapa Level Mungkin Dari Saya Perlu Aware Tubuh Saya Ini Laparnya Seperti Ini Ada Lapar Seperti Ini Ada Lapar Seperti Ini Mana Yang Perlu Saya Benar-benar Respon Mana Yang Mungkin Saya Ya Udah Ini Hanya Sekedar Biasa Gitu Gak Perlu Langsung Bereaksi Atau Apa Tapi Kalau Udah Lapar Seperti Saya Perlu Melakukan Memasukkan Makanan Tentu Kedalam Tubuh Kemudian Kenyang Juga Ditakar Mengenali Kalau Udah Kenyang Itu Segini Kalau Tubuh Itu Cukup Udah Oke Jangan Ditambah Lagi Jadi Mengenali Rasa Rasa Yang Ada Di Tubuh Itu Rasa Lapan Yang Itu Sendiri Karena Sensasi Sensasi Tubuh Tadi Banyak Yang Kita Sendiri Gak Kenal Dan Gak Aware Step Step Gitu Ini Jadi Sebuah Wake up Call Bagi Saya Untuk Memperhatikan Makanan Yang Ada Di Tubuh Saya Selama Ini Seperti Tadi Kata Mbak Luki Adalah Aware Dengan Oke Belajar Pengembangan Diri Lati Pikiran Apa Tapi Gak Memperhatikan Tentang Makanan Yang Masuk Kedalam Ternyata Makanan Itu Mampu Mempengaruhi Kita Punya Rasa Dan Otomatis Mampu Mempengaruhi Kita Punya Pikiran Juga Jadi Kalau Makanan Yang Dimasukin Tidak Menciptakan Rasa Yang Sehat Rasa Yang Baik Ya Otomatis Gimana Mau Mampu Berpikiran Yang Baik Sehingga Mau Lakukan Hal Dengan Baik Betul Betul Banget Tidak Tidak Berpikir Positif Sepositif Apapun Tambah Lagi Tadi Tentang Otak Kedua Konsep Otak Kedua Pencernaan Otak Kedua Kalau Itu Tidak Menghasilkan Hormon Hormon Dalam Tubuh Serotonin Dopamin Gitu Ya Gimana Pikirannya Positif Tapi Susah Banget Buat Happy Gitu Untuk Serotonin Dopamin Meningkat Dari Salah Satunya Dari Nutrisi Tubuh Yang Masuk Ke Kita Gitu Oke Dan Juga Satu Hata Yang Memang Belum Kita Explore Lebih Lanjut Terkait Dengan Jus Sayur Itu Sendiri Sayur Mentah Ya Saya Itu Banyak Hal Yang Masih Dapat Ditespore Bahwa Ternyata Misalnya Toge Saya Vitamin C Banyak Terus Kemudian Karena Sayur Itu Bukan Teman Baik Saya Saya Makan Dengan Dengan Sebuah Kesadaran Oh Ini Sehat Tapi Kalau Boleh Memilih Tidak Menjadi Pilihan Nomor Satu Saya Sayur Kalau Dapat Dihindari Dihindari Ya Itu Sebenarnya Makanya Nutrisi Seimbang Sebenarnya Kuntinya Apapun Dan Seimbang Itu Porsinya Tiap Orang Beda Beda Nah Itu Yang Kita Perlu Tahu Diri Kita Sendiri Sebenarnya Sejauh Mana Dari Sisi Porsi Terus Keseimbangan Nutrisinya Juga Apa Termasuk Pilihan Pilihannya Juga Kita Bisa Kok Milih Gitu Gak Harus Sama Dengan Orang Lain Terus Satu Lagi Poin Kita Sering Memaksakan Sebuah Pola Diet Dalam Sebuah Keluarga Suami Istri Anak Padahal Gak Happy Saya Konsen Juga Gak Happy Jadi Akhirnya Malah Menderita Ini Bukannya Sehat Tapi Batinnya Malah Jadi Sedih Jadi Tersiksa Gunanya Apa Akhirnya Gitu Kan Makanya Intuitive Ini Makanya Goalnya Balik Lagi Ke Goalnya Apa Tadi Latar Belakang Sebetulnya Tentang Habit Ini Apa Kembali Ke Goal Goal Kita Sebetulnya Apa Kalau Kita Mau Membangun Keluarga Yang Sehat Kan Gak Harus Dengan Diet Pola Yang Sama Kalau Masing-masing Bisa Memahami Gue Butuhnya Ini Dan Akhirnya Sehat Kan Lebih Nyaman Semuanya Sehat Happy Kan Gitu Itu Itu Juga Daripada Tadi Pengalaman Saya Di Awal Ibu Dan Bapak Saya Walaupun Selaras Tapi Yang Saya Tangkep Karena Saya Seorang Explorer Dan Pemberontak Jadi Waduh Saya Kalau Digituin Saya Nggak Bisa Karena Ibu Saya Memperlakukan Diet Itu Setelah Tidak Tinggal Dengan Saya Gitu Tidak Sempat Ngalamin Waktu Kecil Saya Makannya Harus Yang Tiga Kali Harus Nasi Tapi Itu Aja Saya Tersiksa Apalagi Kalau Pakai Sistem Diet Itu Yang Tahu Harus Tahu Putih Tidak Dimasak Coba Yang Benar-benar Plain Jadi Makanannya Semua Plain Belum Lagi Belum 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 Menarik Sebenarnya Kau Ngomongin Soal Makanan Ini Penting Untuk Kita Aware Dengan Apa Yang Kita Makan Tadi Kalau Saya Dapatkan Dari Maluki Juga Aware Dengan Setiap Orang Punya Kebiasaan Tubuhnya Itu Masing Berbeda Beda Mungkin Tidak Ada Satu Cara Yang Paling Tepat Untuk Semua Orang Maka Tadi Kesampingkan Dulu Buku Diet Atau Apa Kesampingkan Terlebih dahulu Jadi Connect Dengan Diri Anda Connect Dengan Tubuh Anda Itu Menjadi Hal Yang Sang Penting Untuk Intuitif Eating Ini Gitu Ya Nggak Nyangka Waktu Kita Udah 54 Menit Juga Dari Ada Ini Nggak Untuk Menutup Pembicaraan Kita Di Sore Hari Ini Iya Sebenarnya Tadi Udah Panjang Banget Tapi Intinya Sebetulnya Yang Saya Pengen Sharing Yang Pertama Adalah Kita Terdiri Dari Mind Body Soul Jadi Perlulah Kita Memperhatikan Tubuh Fisik Kita Mungkin Banyak Teman-teman Yang Sudah Memperhatikan Tubuh Fisik Tapi Buat Yang Belum Kita Perlu Memperhatikan Dalam Arti Kita Jangan Sampai Menyiksa Fisik Kita Dengan Cara Cara Yang Tidak Kurang Tepat Caranya Gimana Supaya Tepat Itu Salah Satunya Tadi Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Tubuh Kita Untuk Sampai Pada Titik Bisa Menyampaikan Ke diri Kita Bahwa Oh Aku Butuh Ini Untuk Sehat Aku Butuh Ini Terutama Untuk Pencapaian Tujuan Makanan Tadi Mau Tentang Menurunkan Berat Badan Atau Tentang Sehat Dan Lain-lain Tentang Goal Tapi Intinya Kita Perlu Memperhatikan Keseimbangan Tiga Hal Itu Satu Yang Kedua Tentang Intuitive Eating Itu Nah Ini Mungkin Sebuah Pendekatan Pendekatan Memahami Tentang Pola Eating Yang Memang Agak Kontroversial Sebenarnya Kalau Didalami Tapi Kita Coba Untuk Melihat Ini Sebagai Sebuah Perspektif Terus Sebuah Entry Siapa Tahu Kalau Selama Ini Misalnya Aku diet Pengen Pengen Langsing Atau Menurunkan Berat Badan Kok Tidak Berhasil Berhasil Kok Bagel Terus Siapa Tahu Bisa Menjadi Sebuah Entry Ternyata Dengan Cara Ini Malah Berhasil Siapa Tahu Ini Tadi Coba Karena Kadang-kadang Ada Orang Justru Dipaksa Dikasih Disiplin Dikasih Daftar Malah Tersiksa Akhirnya Malah Nyolong Nyolong Malah Pergi Kemana Nyuri Ngemil Ngemil Akhirnya Malah Gagal Dietnya Akhirnya Malah Tidak berhasil Mencapai Tujuannya Semula Gitu Gitu Dua Poin Itu Thank you Thank you Mbak Luki Jadi Buat teman-teman Yang Sedang Menonton Acaranya Ataupun Rekamannya Nanti Kalau Misalnya Mau Konsultasi Terkait Dengan Intuitive Eating Atau Makanan Yang Cocok Dengan Style Anda Atau Dengan Tubuh Anda Then Make Sure DM Langsung Ke Mbak Luki Jadi Nanti Difasilitasi Untuk Cara Bagaimana Transisinya Juga Dan Kemudian Jus sayurnya Ini Jadi Penasaran Jus sayurnya Seperti Apa Dari Saya Yang Tadi Pembelajaran Saya Hari Ini Adalah Pertama Aware Pasat Makan Menyadari Tiga Tadi Lapar Kenyang Puas Itu Tiga Hal Yang Saya Perlu Sangat Menyadari Tubuh Saya Ini Apakah Saya Lagi Mencari Kepuasan Atau Saya Sekedar Cari Kenyang Atau Ya Saya Mungkin Tidak Cukup Aware Dengan Lapar Itu Sendiri Jadi Itu Tiga Hal Saya Sangat Menyadari Dan Juga Kemudian Yang Mulai Menyadari Pasat Masuk Makanan Tentu Terhadap Tubuh Saya Bereaksinya Seperti Apa Hal Hal Yang Sangat Menarik Sekali Untuk Diberikan Perhatian Yang Akan Membantu Saya Secara Rasa Atau Secara Sehat Kalau Bahasa Vitalitasnya Secara Energinya Itu Akan Lebih Baik Akan Lebih Semangat Dengan Makanan Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Tidak Sekedar Olahraga Thank you Thank you Banget Mbak Luki Untuk Pembicaraan Sore hari Ini Senang Banget Bisa Sharing Ya Terima kasih Thank you Juga Dan thank you Juga Buat Teman Teman Yang Menonton Kayaknya Ada Beberapa Ada Teman Mbak Fibra Masih Stay Atau Tidak Temannya Mbak Luki Juga Ya Bu Fibra Terus Ada Beberapa Teman Thank you Ada Mbak Fibra Ya Tadi awal Pagi-pagi Dia pertama-tama Udah muncul Halo Mbak Fibra Makasih Udah Bergabung Dan thank you Juga Beberapa Teman-teman Yang Stay Tune Dan Sampai Ketemu Lagi Di Wake Up Call Minggu Depan Selalu Seperti Biasa Always Keep Wake Up Sampai Ketemu Sukses Selamat Sukses Selalu Sukses Selalu Terima kasih Bye Bye Bye